Punya istri empat, seorang bos curagan Angkot nampaknya berakhir di tangan anak dirinya sendiri yang membela sang ibu. Seorang lelaki bernama Mulia di berusia 60 tahun dengan istrinya Lasiembah dan juga tinggal bersama anak yang paling kecil bernama Putra berusia 6 tahun. Sukses berbisnis Angkot hingga dirinya kini kaya raya, bahkan banyak sopir yang bekerja kepada dirinya. Namun sudah tiga hari berakangan ini para sopir tak bisa store karena rumah Mulia di nampak gelap seperti tak berpenghuni. Dua sopir yang dekat dengan Mulia di nampak penasaran karena Mulia di tak bisa ditelepon, bahkan tak bicara kepada mereka kalau Mulia di pergi kemanapun. Hingga akhirnya dua sopir ini curiga dan lapor kepada Pak RT meminta Pak RT datang ke rumah Mulia di. Pak RT ditemani dua sopir tersebut langsung datang ke rumah Mulia di. Ternyata rumah tersebut ditutup namun tak terkunci. Pak RT masuk dan lebih mengejutkan di dalam penuh bercak merah yang membuat PRT yakin kalau ada sesuatu. Hingga Pak RT makin masuk dan melihat Mulia di nampak sudah tak bernyawa tergeletak di lantai. Tak hanya Mulia di namun ditemukan juga Putra anak bungsu dari Mulia di yang sudah tak bernyawa nampak di dalam lemari dirinya terkurung. Pak RT pun langsung lapor kepada pihak kepolisian hingga tak lama pihak kepolisian datang dan olah TKP. Serta membawa jasad Mulia di dan Putra Bungsunya Putra untuk diotopsi. Lalu kemana Lasiem istri dari Mulia di yang nampak tak ada di rumah tersebut? Banyak orang bertanya-tanya tentang keberadaan Lasiem dan kini dicari polisi. Terakhir saat menanyai para tetangga, para tetangga pun yakin Lasiem pergi ke suatu tempat dengan dandan cantik di pagi hari. Namun di tanggal 23 Februari 2013, pagi-pagi di Kalimantan, seorang petani menemukan sesuatu yang aneh di semak-semak. Ternyata petani tersebut kaget karena ada ditemukan seorang jasad di dalam koper. Petani tersebut langsung lapor kepada pihak kepolisian. Tak lama pihak kepolisian datang untuk memeriksa kebenaran mayat seorang wanita yang sudah meninggal. Saat diidentifikasi korban, ternyata jasad ini yang dicari oleh pihak kepolisian. Seorang wanita bernama Lasiem yang ditemukan oleh pihak kepolisian sudah tak bernyawa dalam koper dan diidentifikasi lewat sidik jari. Namun ada yang aneh di mata pihak kepolisian, ternyata di dompet wanita tersebut ditemukan KTP bernama Sri Mulyani. Ternyata KTP tersebut adalah KTP istri ketiga dari Mulyadi, sementara Lasiem sendiri adalah istri keempat. Kini pihak kepolisian pun mendapatkan bukti baru kalau Mulyadi, curagan dari bos angkot ini punya empat istri. Pihak kepolisian melacak handphone korban ada sinyal di balik papan padahal jasad Lasiem sendiri sudah meninggal saat polisi berhasil menemukannya. Hingga akhirnya pihak kepolisian terus menyelidiki siapa yang memegang handphone dari Lasiem. Akhirnya dengan penuh kerja keras pihak kepolisian menemukan siapa yang memegang handphone Lasiem, seorang lelaki yang memberi handphone tersebut dari lelaki bernama Pendy. Tak lama Pendy berhasil ditangkap di kosannya di balik papan, Pendy menjelaskan dirinya memang pelaku tapi tak sendiri. Dirinya mengerjakan semua ini dengan dua pelaku lainnya yaitu Bambang dan juga Ada. Saat itu ketiga pelaku sudah diamiankan pihak kepolisian dan saat diperiksa mereka memakai barang terlarang. Dari penuturan para pelaku mereka hanya membantu Bambang, ternyata Bambang ini adalah anak tiri dari Mulyadi dari istri ketiganya. Mulyadi sendiri punya empat istri, kedua istrinya tinggal ke diri bersama anak-anaknya. Sementara istri ketiga Mulyadi tinggal di Kalimantan dan sudah punya anak Bambang namun bukan anak dari Mulyadi. Pernikahan Mulyadi dengan seri nampak berubah setelah ada Lasiem istri keempat Mulyadi. Seri sendiri kerap curhat kepada sang anak Bambang, membuat sang anak Bambang khawatir kepada sang ibu hingga akhirnya ingin balas dendam kepada Lasiem dan ingin menghabisi Lasiem. Namun saat itu kondisi tak terkendali hingga akhirnya Bambang dan dua CS-nya menghabisi juga Mulyadi dan juga putra anak bungsu dari Mulyadi. Saat itu Bambang memang bercerita ingin menghabisi Lasiem dan meminta bantuan kepada dua orang temannya. Rencana pun bahkan dijalankan. Hari itu Bambang datang ke rumah Lasiem dan juga Mulyadi mengetuk pintu rumah namun tak menyangka putra anak bungsu dari Mulyadi dan Lasiem membangun. Hingga saat itu Lasiem pun membuka pintu. Saat Lasiem bertanya kepada Bambang ada apa, saat itu juga Bambang mengajak Lasiem berbicara di mobil agar tak kedengaran Mulyadi. Semakin bingung ada apa namun Lasiem tahu kalau Bambang anak busri hingga akhirnya Lasiem pun mengikuti Bambang ke mobil. Namun tak disangka di dalam mobil Lasiem tanpa basa-basi dihabisi oleh kedua teman dari Bambang. Namun tanpa Bambang sadari putra yang melihat dari luar berteriak pencuri hingga membuat mereka panik dan langsung mengikuti putra ke dalam. Di dalam ada putra dan Mulyadi yang cukup kaget melihat Bambang dengan dua orang lainnya nampak ingin kasar menghabisi mereka. Mulyadi sempat berteriak namun teriakan Mulyadi nampaknya tak terdengar tetangga hingga akhirnya ketiga orang ini menghabisi putra dan juga menghabisi Mulyadi. Usai mereka menghabisi Mulyadi dan putra mereka pun kembali ke mobil dan langsung ingin membuang jasa Lasiem ke tempat yang sepi. Ditemukan tempat yang sepi di pinggir jalan pertanian mereka pun langsung membuang jasa Lasiem. Mereka pun pulang ke rumah dan kekontrakan masing-masing seakan tak terjadi apa-apa hingga akhirnya pihak kepolisian menangkap mereka. Sri istri dari Mulyadi tak menyangka curhatannya kepada sang anak Bambang berbuat sang anak melakukan hal nekat. Kini istri hanya bisa berdoa yang terbaik untuk sang anak semoga hukumannya ringan. Namun berbeda dengan keluarga Mulyadi yang sakit hati dan menginginkan para pelaku dihukum seberat-beratnya. Dari permasalahan kasus ini pun para pelaku menjalani beberapa kali persidangan yang akhirnya dihukum dari 15 hingga 20 tahun penjara. Teman-teman sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga bisa menjadi pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!